Ya pemirsa dalam perjumpatan musim tadam untuk peningkatan produksi pertanian, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali memberikan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan sebanyak 100 unit. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu titik lokus wilayah pertanian terutama dalam bidang pangga. Dalam memajukan dan meningkatkan pertanian pada produksi padi, pemerintah Kabupaten Batanghari berikan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan sebanyak 100 unit. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang disaksikan langsung oleh Asisten 2 Setda Batanghari, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Kepala Dinas Perkebunan, para unsur, para kepindahan, serta para tabur undangan lainnya. Selain memberikan bantuan ke petani, Pemkap juga memberikan bantuan prestasi kepada para punggung pertanian terbaik. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, dalam upaya percepatan pertanggungan ekonomi serta dukungan ketersediaan pangan daerah, bahkan sumber produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan, khususnya di pedesaan, perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga akan berpengaruh terhadap capaian peningkatan nilai pukar petani. Pemerintah juga berkomitmen menjadikan pembangunan sektor pertanian sebagai satu prioritas pembangunan. Program normalisasi, karena rata-rata sawah di Batanghari ini yang pasti ada baluran, pasti ada anak sungai, yang selama ini belum perlu didokmalkan, sehingga sedimintasinya pengendapannya tinggi, menyantung perpahanan negara ini, tidak ada bunuhnya, orang bisa menghasilkan duit, kalau bahan makanan tidak ada. Tapi kita dituntut untuk selalu berlatasi dengan zaman. Dulu dengan padiku enaknya, sudah tanam, tawakan, jadi teknologi semakin canggih. Tuhan sudah menuntut, kita harus sudah disesuaikan dengan teknologi. Aku pertanian itu dibuat nomor satu. Kenapa? Mayoritas profesi orang pertanian, pertanian. Dagangnya juga timbul dari asal pertanian. Pasar kita itu rame, kalau pertaniannya mabuk. Karena yang belajar itu pertanian. Jangan harap pasar itu rame, kalau pertaniannya susah. Pako itu harus selaraskan. Memang banyak tantangannya, anggarannya terpatas, jalan nggak dibayai, tapi SDM petani yang harus ditingkatkan, bantuan petani yang harus ditingkatkan. Karena tidak ada bunuh juga, kita membuat jalan bulus, kalau orang bisa lewat di atas. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Patangkari, Farizal, mengatakan, penambahan percepatan pangan merupakan salah satu prioritas yang diutamakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan produksi peras dan jago. Dengan adanya Al-Sintan, juga diharapkan dapat meningkatkan daya sain pertanian. Memudahkan petani dalam mengembangkan lahan pertaniannya. Ditambah lagi, Patangkari juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Ratusan unit bantuan Al-Sintan yang diberikan dari APBN 2024 ini berupa 45 unit pompa air dan 55 unit traktor roda 2. Penambahan Al-Sintan ini merupakan urgensi terhadap penjepatan tanam dalam mewujudkan target produksi beras dan jago. Dengan Al-Sintan akan mengerikan indeks tanam dan produktivitas menekan biaya produksi. Bahkan yang terpenting lagi, penggunaan Al-Sintan akan mengerikan daya saing pertanian. Urgensi lain pemampatan Al-Sintan adalah mengatasi kelangkaan tenaga kerja. Kini telah kita rasakan tenaga kerja tetanian semua dilakukan, bahkan sudah tua. Selamat terjadi, JPP melaporkan.